Keduanya menyeret Fang Yu keluar begitu saja. Ran-ran, apakah kamu melihat betapa baiknya aku padamu? Kata Luo Ling Feng. Luo Ling Feng sangat puas karena mereka berdua sangat patuh. Tentu saja, dia hanya bisa menyuruh Luo Ling Jun berkeliling karena kekuatan Luo Ling Jun sangat berkurang setelah cederanya. Kalau tidak, dia tidak akan berani mengatakan hal seperti itu kepada Luo Ling Jun. Apakah kamu yakin mereka melepaskan Fang Yu? Su Ran-ran bertanya dengan cemas. Tentu saja, saat Luo Ling Feng menyelesaikan kalimatnya, teriakan datang dari luar. Itu jelas suara Fang Yu. Kamu, ekspresi Su Ran-ran berubah. Ran-ran, ini bukan suara Fang Yu, aku bersumpah, kata Luo Ling Feng tanpa malu-malu. Lalu, dia tiba-tiba melangkah menuju Su Ran-ran. Berhenti di sana, Su Ran-ran berkata dengan dingin. Luo Ling Feng tidak hanya tidak berhenti, dia bahkan tertawa mesum, Ran-ran, hanya kita berdua yang tersisa. Kenapa kita tidak melakukannya? Enya, Su Ran-ran mengumpat dengan marah saat dia berbalik untuk lari. Namun, dia hanya mampu mengambil beberapa langkah sebelum Luo Ling Feng menghalangi jalannya. Jangan, jangan datang. Melihat Luo Ling Feng yang tidak tahu malu, Su Ran-ran tanpa sadar menjadi takut. Saat dia berbicara, dia terus mundur. Namun, Luo Ling Feng tidak mengindahkan kata-katanya dan terus mendekatinya. Apakah saya akan dihancurkan di sini? Su Ran-ran mau tidak mau merasa putus asa. Luo Ling Jun, Luo Ling Feng, jika kamu berani melakukan apapun pada Su Ran-ran, aku akan membuatmu mati. Pada saat ini, suara yang sangat dingin tiba-tiba datang dari dinding sekitarnya. Lin Long, Luo Ling Feng tanpa sadar berkata. Dia tahu itu suara Lin Long, tapi dia tidak menyangka Lin Long menggunakan metode seperti itu untuk mengirimkan suaranya. Su Ran-ran, yang berdiri di samping, juga sangat terkejut, tapi ada juga sedikit kegembiraan dalam keterkejutannya. Bukan hanya mereka, semua orang di labirin mendengar kalimat ini. Bagaimana Lin Long melakukannya? Mungkinkah dia ada hubungannya dengan reruntuhan itu? Segala macam pertanyaan terlintas di benak setiap orang. Suara Lin Long menyulut tekat Su Ran-ran untuk melarikan diri dari Luo Ling Feng dan yang lainnya. Memanfaatkan hilangnya konsentrasi Luo Ling Feng sesaat, dia mengerahkan seluruh energi di tubuhnya dan melayangkan pukulan ke arah Luo Ling Feng. Setelah Luo Ling Feng buru-buru menghindar, dia berlari menuju pintu masuk lorong di depan. Namun, karena luka-lukanya, Su Ran-ran tidak berhasil berlari jauh sebelum Luo Ling Feng menyusulnya. Mendengar langkah kaki tergesa-gesa di belakangnya, Su Ran-ran panik dan tanpa sengaja terjatuh ke tanah. Segera setelah itu, Luo Ling Feng berjalan ke sisinya. Ran-ran, kenapa repot-repot? Yang bisa dilakukan Lin Long hanyalah mengucapkan kata-kata itu. Dia tidak bisa menemukanmu sama sekali, kata Luo Ling Feng dengan bangga. Namun, wajah Su Ran-ran tiba-tiba bersinar karena kegembiraan. Dia menyadari bahwa Lin Long sudah berdiri di belakang Luo Ling Feng pada suatu waktu. Luo Ling Feng segera menyadari ekspresi heran di wajah Su Ran-ran. Dia segera berbalik dan melihat Lin Long berdiri beberapa langkah darinya. Lin Long, seru Luo Ling Feng. Dia tidak menyangka Lin Long akan datang secepat itu. Luo Ling Feng, sepertinya kamu tidak mendengar apa yang aku katakan tadi. Lin Long berkata dengan dingin. Melihat situasi saat ini, jika dia tidak datang lebih awal, konsekuensinya tidak terbayangkan. Hahaha, lalu bagaimana jika aku mendengarnya? Lalu bagaimana jika kamu menemukanku sekarang? Wanita ini masih milikku. Saat dia berbicara, wajahnya menjadi gelap dan dia langsung meraih ke arah Su Ran-ran. Menurutnya, dia begitu dekat dengan Su Ran-ran sehingga dia pasti bisa meraihnya terlebih dahulu. Namun, dia tidak menyangka saat dia mengulurkan tangannya, Lin Long sudah bergegas seperti embusan angin. Kekuatan tinju Lin Long yang keras menyebabkan rasa takut muncul di hatinya. Dia secara tidak sadar ingin memblokirnya, tapi sudah terlambat. Pukulan Lin Long secara langsung mengirimnya terbang ke udara dan menghantam dinding di belakangnya dengan keras. Luo Ling Feng berusaha mati-matian untuk berdiri, tetapi Lin Long tidak memberinya kesempatan. Lin Long sekali lagi mendekatinya, dan kekuatan yang sangat dahsyat sekali lagi menghantam tubuh Luo Ling Feng. Kali ini, Luo Ling Feng langsung muntah darah dan mati. Inilah perbedaan kekuatannya. Luo Ling Feng, yang hanya berada di alam prajurit bela diri tingkat 9, tidak mampu menahan satu pukulan pun dari Lin Long. Di saat yang sama dia terkejut, wajah Su Ran Ran bahkan lebih dipenuhi kegembiraan. Karena jika bukan karena Lin Long, dia takut dia akan dipermalukan oleh Luo Ling Feng. Terima kasih, Lin Long. Su Ran Ran berkata dengan penuh rasa terima kasih. Lin Long tidak berbicara, melainkan mengeluarkan pil obat dan melemparkannya ke Su Ran Ran. Dia berkata, cepat ambil. Saya tidak ingin gadis yang saya pesan mati di sini. N. Su Ran Ran menjawab dengan lembut. Jika di lain waktu, Su Ran Ran pasti tidak akan menyukai cara bicara Lin Long. Namun, pada saat Lin Long mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkannya, kelemahan seperti itu sudah sangat kecil di hatinya. Su Ran Ran membuka mulutnya dan menelan pil obat. Karena dia dapat melihat bahwa pil obat ini jauh lebih baik daripada obat penyembuh yang dia minum sebelumnya. Begitu dia menelannya, dia merasa berbeda, karena rasa sakit di dadanya tiba-tiba sedikit meredah. Pil obat ini sebenarnya sangat ajaib. Su Ran Ran tidak bisa tidak terkejut. Ini adalah obat penyembuhan tingkat tertinggi yang telah disempurnakan sendiri oleh Lin Long. Bagaimana obat penyembuh biasa yang diminum Su Ran Ran bisa dibandingkan dengan kemanjurannya? Lin Long, bagaimana kamu menemukanku? Juga, bagaimana kamu bisa mengirimkan suaramu tadi? Su Ran Ran bertanya dengan rasa ingin tahu. Ini, ceritanya panjang, Lin Long segera menjelaskan. Alasan mengapa Lin Long dapat menemukan Su Ran Ran adalah karena dia baru saja mendengar teriakan Fang Yu. Setelah memastikan lokasi Su Ran Ran dan Fang Yu, dia takut Su Ran Ran akan mati, jadi dia segera mengirimkan suaranya melalui roh formasi. Setelah itu, suara Luo Ling Feng yang mengejar Su Ran Ran memungkinkannya menemukan lokasi Su Ran Ran secara akurat dan menyelamatkannya tepat waktu. Adapun roh formasi, Lin Long tidak menjelaskan secara detail. Sebaliknya, dia mengatakan bahwa dia dapat berkomunikasi dengan roh formasi secara kebetulan dan memintanya melakukan beberapa hal yang tidak terlalu berlebihan. Setelah mendengarkan penjelasan Lin Long, dua langkah terdengar di belakang Su Ran Ran. Dia segera berbalik dan melihat bahwa itu adalah Luo Ling Jun dan Yuan Ming. Jelas sekali, mereka berdua menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Lin Long, kamu benar-benar membunuh Luo Ling Feng. Saat Luo Ling Jun masuk, dia langsung berteriak kaget dan marah. Ini karena dia menyadari bahwa Luo Ling Feng, yang terbaring di tanah, tidak mungkin mati lagi. Su Ran Ran adalah wanitaku. Hanya ada satu hasil bagi siapapun yang berani menindas wanitaku, dan itu adalah kematian. Lin Long berkata dengan dingin. Saat dia berbicara, dia tiba-tiba mengulurkan tangan dan meraih tangan Su Ran Ran. Su Ran Ran secara naluriya ingin membebaskan diri, tetapi dia tidak dapat melakukannya dengan segera. Saat dia hendak mengedarkan energinya, dia menyadari bahwa itu tidak pantas, jadi dia hanya bisa membiarkan Lin Long meraih pergelangan tangannya. Tanpa disadari, wajahnya tiba-tiba memerah, dan dengan sangat cepat, kemerahan itu mencapai telinganya. Begitukah? Tapi aku khawatir itu tidak akan semudah itu. Saat dia berbicara, saraf Luo Ling Jun sudah mulai tegang. Dia mengerti bahwa dengan kekuatannya dan kekuatan Yuan Ming, mereka bukan tandingan Lin Long. Itu tidak mudah, kata Lin Long. Tidak mudah karena mereka menggendong Su Ran Ran yang menjadi beban. Namun, begitu kekuatan Su Ran Ran pulih, hasilnya akan berbeda. Saat ini, Yuan Ming, yang berdiri di samping Luo Ling Jun, tiba-tiba angkat bicara, sebenarnya, ini tugas yang sangat mudah. Yuan Ming tampak biasa saja, tetapi pada saat ini, senyuman aneh muncul di wajahnya. Saat Luo Ling Jun sedikit terkejut dengan kata-kata Yuan Ming, Yuan Ming tiba-tiba menamparnya. Meskipun tamparan ini terlihat sangat lambat, Luo Ling Jun menyadari bahwa dia tidak punya cara untuk menghindarinya sama sekali. Lalu, dia langsung ditampar oleh Yuan Ming. Untung saja niat Yuan Ming hanya mengenai titik aku puntur di dadanya, sehingga seluruh tubuhnya mati rasa. Kalau tidak, meski dia tidak mati, dia akan terluka. Yuan Ming, apa yang kamu coba lakukan? Luo Ling Jun berteriak dengan marah. Dia benar-benar tidak mengerti, karena Yuan Ming ini jelas berada di pihak temannya. Tidak ada, aku hanya ingin berteman dengan kakak Lin Long, kata Yuan Ming sambil tersenyum. Kamu pengkhianat, apakah kamu tidak takut dengan hukuman sekte tersebut? Luo Ling Jun berkata dengan cemas dan marah. Awalnya aku ingin membiarkanmu hidup lebih lama, tapi mulutmu benar-benar membuatku kesal. Setelah mengatakan itu, Yuan Ming melambaikan tangannya dan kekuatan yang kuat mengembun di telapak tangannya. Melihat adegan ini, Luo Ling Jun langsung berteriak, kamu masih muda. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, energi Yuan Ming telah menghantam kepalanya. Luo Ling Jun yang menyedihkan kehilangan nyawanya begitu saja. Eh, kekuatan Yuan Qi, Lin Long, yang berada di samping, berkata dengan heran. Cek-cek, Saudara Lin memang bakat luar biasa di kota Cubarat, kamu bahkan tahu ini. Yuan Ming juga sedikit terkejut. Demikian pula, tapi Saudara Yuan, sepertinya kamu menyembunyikan sesuatu, kata Lin Long. Apa yang aku sembunyikan? Yuan Ming sedikit penasaran. Kekuatan? Saudara Yuan, saya khawatir kekuatanmu telah mencapai alam master bela diri, kata Lin Long sambil tersenyum tipis. Yuan Ming tertegun lagi, lalu dia tertawa terbahak-bahak, mata kakak Lin memang tajam. Itu cara yang aneh untuk menunjukkan kekuatannya. Selain itu, itu adalah kekuatan seorang master bela diri. Pada saat ini, Su Ran Ran, yang berada di samping, benar-benar tercengang. Dia tidak menyangka Yuan Ming, yang tampak seperti pengikut Hanfang, begitu menakutkan. Selain itu, master bela diri yang berusia di bawah 20 tahun jarang terjadi. Namun, ada dua orang yang berdiri di depannya. 82. Saudara Lin, bagaimana kalau kita berdua bergabung? Ah, tidak, kita bertiga bergabung. Yuan Ming berkata sambil tersenyum. Setelah beberapa saat, melihat Lin Long tidak berbicara, dia melanjutkan, kamu juga melihatnya, aku bahkan membunuh Luo Lin Jun, jadi tidak mungkin aku bergabung dengan mereka. Lin Long menggelengkan kepalanya, maaf, saya tidak suka bergabung dengan orang yang menyerang orang lain dari belakang. Kata-kata Lin Long menyebabkan wajah Yuan Ming menjadi kaku, tapi dia masih tersenyum, saudara Lin, tentu saja saya tidak akan berani bersikap begitu kejam kepada ahli seperti Anda. Maaf, Lin Long masih menggelengkan kepalanya. Sepertinya saudara Lin terlalu memikirkan dirinya sendiri, dan tidak suka bergabung dengan ahli seperti saya. Dalam hal ini, kita hanya bisa bertarung sampai mati. Wajah Yuan Ming tiba-tiba menjadi gelap. Jika kamu suka, kamu bisa mencobanya, kata Lin Long tanpa rasa takut. Haha, aku hanya bercanda. Yuan Ming tiba-tiba tertawa, baiklah, kuharap kakak Lin dan nona su bersenang-senang, aku pergi dulu. Dengan itu, Yuan Ming langsung keluar dari lorong. Lin Long, siapa orang ini? Saat ini, Su Ran Ran, yang berada di samping, bertanya dengan rasa ingin tahu. Saya tidak tahu, Lin Long menggelengkan kepalanya. Namun, Yuan Ming ini seharusnya mengenal Luo Ling Jun, dan Luo Ling Jun juga menyebutkan kata, Sekte. Dari sini, sepertinya orang ini berasal dari Sekte tempat Luo Ling Jun berada. Namun, Sekte ini tidak diketahui Lin Long, karena setelah kompetisi seni bela diri, keluarga Lin tidak mengetahui apapun dari Luo Ling Jun. Oh, Su Ran Ran sedikit kecewa. Dia berpikir bahwa Lin Long secara alami dapat mengenali orang ini karena dia secara alami menyebutkan teknik bela diri unik orang tersebut. Setelah berpikir sejenak, dia bertanya lagi, Lin Long, teknik bela diri macam apa itu kekuatan Yuan Qi? Su Ran Ran sangat penasaran dengan hal ini. Dia benar-benar tidak berpikir bahwa akan ada teknik bela diri yang memungkinkan kekuatan Qi seseorang berada di telapak tangannya. Kekuatan Yuan Qi adalah teknik bela diri khusus yang memungkinkan kekuatan Qi seseorang lebih terkonsentrasi pada satu titik. Inilah kelebihannya, namun kelemahannya adalah terlalu lambat, kata Lin Long. Dalam kehidupan sebelumnya, banyak sekte memiliki teknik bela diri ini, jadi teknik bela diri ini saja tidak cukup bagi Lin Long untuk melihat latar belakang Yuan Ming. Oh, Su Ran Ran mengangguk. Penampilan Yuan Ming barusan sepertinya membuktikan hal ini. Saat ini, wajah Su Ran Ran memerah lagi. Dia menyadari bahwa pergelangan tangannya masih dalam genggaman Lin Long. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, Lin Long, bisakah kamu melepaskan tanganku? Meskipun dia memiliki perasaan yang tidak dapat dijelaskan terhadap Lin Long setelah mengalami hal seperti itu, dia masih seorang gadis dengan rasa tradisi yang mendalam, jadi dia secara alami merasa sangat malu. Lin Long tersenyum dan melepaskan pergelangan tangan Su Ran Ran. Kemudian, dia berjalan ke arah Luo Ling Jun dan mencari di tubuhnya. Namun, yang membuatnya kecewa, selain beberapa pil, dia tidak menemukan apapun pada Luo Ling Jun. Ini berarti identitas Luo Ling Jun masih menjadi misteri. Jika mereka ingin memecahkan misteri ini, mereka harus mulai dengan Yuan Ming. Namun, tidak mudah menghadapi Yuan Ming. Bagaimanapun, dia adalah seorang master bela diri. Bahkan jika Lin Long menang pada akhirnya, dia harus membayar harganya. Oleh karena itu, kecuali benar-benar diperlukan, Lin Long tidak akan mengambil tindakan melawan pihak lain. Tentu saja, pihak lain berpikiran sama. Kalau tidak, dia tidak akan membunuh Luo Ling Jun untuk menyenangkannya. Lin Long, apakah kamu tahu cara meninggalkan labirin ini? Su Ran Ran bertanya. Meninggalkan. Ini sangat sederhana. Selama ada tujuh orang yang tersisa, labirin akan terbuka secara alami, kata Lin Long. Mungkinkah kalimat yang tidak bisa dijelaskan itu benar? Su Ran Ran bertanya dengan heran. Tentu saja benar. Apakah menurutmu ini permainan anak-anak? Lin Long sedikit terdiam. Melihat Su Ran Ran tidak mengalami luka fatal, Lin Long tiba-tiba menghela nafas lega. Untungnya, Su Ran Ran belum pernah bertemu dengan orang seperti itu yang akan menikamnya dari belakang. Kalau tidak, dengan karakternya, dia akan terbunuh. Apakah tidak ada jalan lain? Su Ran Ran bertanya. Tidak, jawab Lin Long. Awalnya, Lin Long ingin memberitahu mereka niat pemilik reruntuhan. Namun, setelah memikirkannya, dia memutuskan untuk menyimpannya sendiri. Kalau begitu, bukankah Cu Si Zen akan ekspresi Su Ran Ran berubah saat dia memikirkan sesuatu? Setelah mengetahui konsekuensinya, pemimpin klan Cu Si Zen pasti akan menyesalinya. Itu karena mereka jelas-jelas telah menghancurkan fondasi klan mereka. Semuanya sudah seperti ini, tidak bisa diubah, jawab Lin Long. Dalam kehidupan sebelumnya, karena hanya klan Luo yang mengetahuinya, tidak terjadi sekelompok besar pria dan wanita muda yang memasuki reruntuhan. Ran Ran, beritahu aku bagaimana kalian bisa masuk. Lin Long bertanya sambil memikirkan sesuatu. Mengetahui bahwa Lin Long memasuki reruntuhan sendirian dan tidak tahu apa yang terjadi setelah itu, Su Ran Ran menceritakan semua yang terjadi dari awal hingga akhir. Memang tidak jauh dari dugaannya. Selain Yuan Ming, Han Fang mungkin adalah sosok yang kuat. Dia harus berhati-hati terhadap mereka berdua. Namun, dia tidak mengetahui apakah mereka bersekongkol. Lin Long menebak dalam hatinya. Lin Long, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Su Ran Ran bertanya. Pada saat ini, Su Ran Ran memiliki rasa ketergantungan yang tidak dapat dijelaskan pada Lin Long. Namun, dia tidak menyadarinya. Duduk dan tunggu, atau kamu bisa pergi dan membunuh yang lain, kata Lin Long. Karena dia sudah mengetahui dari Su Ran Ran bahwa Su Qingqing tidak datang karena dia sedang flu, Lin Long pasti akan berpikir untuk menyelamatkan Su Qingqing. Bunuh yang lain. Lupakan, Su Ran Ran menggelengkan kepalanya. Tidak mungkin dia membunuh teman-temannya di kota. Sedangkan untuk menyelamatkan mereka, setelah memahami aturan labirin, dia hanya bisa memikirkannya. Meskipun Su Ran Ran baik, dia tidak begitu baik sampai-sampai bersikap tidak fleksibel. Bagaimana perasaanmu sekarang? Lin Long bertanya pada Su Ran Ran. Saya merasa jauh lebih baik, kata Su Ran Ran setelah merasakan tubuhnya dengan serius. Kalau begitu ayo kita tinggalkan tempat ini dulu, kata Lin Long. Bagaimanapun, Yuan Ming telah bertemu mereka di sini. Jika Yuan Ming kembali setelah bertemu Han Fang dan yang lainnya, itu akan berbahaya. Mem, Su Ran Ran mengangguk. Apakah kamu ingin aku menggendongmu? Lin Long bertanya. Lupakan saja, kata Su Ran Ran, tersipu. Namun, Lin Long tidak mempedulikan hal ini dan menggendongnya di punggungnya. Konsep Su Ran Ran tentang menjaga jarak antara pria dan wanita berkali-kali lebih kuat daripada konsep Su King Ching. Oleh karena itu, dia berteriak dengan suara rendah, cepat. Turunkan aku. Lin Long benar-benar mengabaikannya saat dia melangkah maju. Su Ran Ran panik. Dia tidak bisa turun dari punggung Lin Long hanya dengan kekuatan tangannya. Namun, jika dia menggunakan energi mistisnya, dia akan merasa kasihan pada dermawannya, Lin Long. Dalam sekejap, kepanikan ini sepertinya telah berubah menjadi kesepakatan diam-diam. Setelah beberapa waktu, Su Ran Ran hanya bisa melepaskan Lin Long. Lagi pula, mereka tidak bertemu siapapun di labirin ini. 83. Masih ada 15 orang di labirin. Sisanya, silakan lanjutkan sesuai petunjuk di dinding. Anda akan tiba di tujuan dalam 15 menit. Pada saat inilah suara yang jelas dan halus terdengar di labirin. Masih ada 15 orang. Su Ran Ran, yang berada di punggung Lin Long, tampak sedikit sedih saat mendengarnya. Di antara 15 orang yang meninggal adalah temannya atau anggota keluarga Su. Ran Ran, bahkan jika pemilik reruntuhan tidak membuat pos pemeriksaan seperti itu, pasti akan terjadi perebutan harta karun karena begitu banyak dari kalian yang masuk. Pada akhirnya, pasti akan ada pengorbanan. Oleh karena itu, ini adalah sesuatu yang harus kita alami. Tidak ada makan siang gratis di dunia. Jika Anda ingin mendapatkan sesuatu, Anda harus membayar harganya, kata Lin Long. Ya, Su Ran Ran mengangguk. Dia mengakui bahwa Lin Long benar. Lucunya mereka sepertinya tidak memikirkan hal ini sebelum datang ke sini. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Apakah kita mengikuti arahannya dan sampai di tempat yang ditunjuknya? Su Ran Ran lalu bertanya. Tunggu. Setelah mengatakan itu, Lin Long mencoba berkomunikasi dengan roh formasi. Semangat formasi, apakah tujuan selanjutnya adalah pos pemeriksaan kedua? Lin Long bertanya. Ya, suara roh formasi masih jelas dan halus. Seperti yang Lin Long katakan kepada Su Ran Ran tentang semangat formasi sebelumnya, Su Ran Ran hanya sedikit penasaran tetapi tidak terkejut. Lalu, apakah ada hal yang perlu kita perhatikan selanjutnya? Lin Long terus bertanya. Maaf, saya tidak bisa menjawab pertanyaan itu. Baiklah, kata Lin Long tak berdaya. Kemudian, Lin Long mulai bergerak cepat sesuai petunjuk di dinding sekitarnya. Lin Long, apa yang disebut roh formasi? Su Ran Ran bertanya dengan rasa ingin tahu di belakang Lin Long. Lin Long tidak menjelaskannya dengan jelas sebelumnya. Itu adalah jiwa dari seluruh formasi rahasia, kata Lin Long. Jiwa formasi rahasia, bisakah itu seperti manusia? Su Ran Ran tidak bisa mengerti. Ada sedikit kemiripan. Namun, itu hanya mewarisi kemauan orang yang menciptakan formasi rahasia, jawab Lin Long. Jadi begitu, Su Ran Ran mengangguk sambil berpikir, lalu bertanya, Lin Long, bagaimana kamu tahu begitu banyak? Di antara pemuda di Cu Si Zen, Su Ran Ran juga sangat sombong. Ia percaya bahwa dirinya lah yang paling berilmu, karena sejak kecil ia tidak hanya membaca semua buku yang bisa ia baca, tetapi ia juga belajar dari orang yang lebih tua. Meski begitu, dia masih tidak tahu bahwa ada roh rahasia. Dapat dikatakan bahwa dia jauh lebih rendah daripada Lin Long. Tentu saja, Su Ran Ran tidak bisa disalahkan atas hal ini. Di tempat terpencil seperti mereka, tidak dapat dipungkiri bahwa pengetahuan mereka tertinggal. Yang terpenting, Lin Long adalah reinkarnasi Kaisar Wu. Ada beberapa buku kuno di keluarga yang kebetulan saya baca. Ada banyak hal tentang susunan rahasia di dalamnya, kata Lin Long dengan santai. Tentu saja, dia tidak akan memberitahu siapapun rahasia kelahirannya kembali, bahkan jika dia sudah memperlakukan Su Ran Ran sebagai wanitanya. Saat mereka berbicara, mereka berdua telah tiba di tempat yang ditunjuk oleh roh formasi. Lin Long dan Su Ran Ran kaget saat melihat tempat ini. Ini karena semua dinding di depannya transparan. Dengan kata lain, mereka kini telah sampai di sebuah labirin kecil yang terbuat dari dinding transparan. Berbeda dengan labirin sebelumnya, mereka sekarang bisa melihat orang lain melalui dinding. Segera, mereka berlima tiba di labirin transparan ini. Setelah itu, semua jalur menuju labirin sebelumnya ditutup, yang berarti 15 jalur tersebut kini benar-benar terjebak dalam labirin transparan ini. Labirin transparan ini tampaknya berukuran sekitar 10 hektare. Pada akhirnya, hanya 7 dari kalian yang bisa keluar dari labirin ini. Suara roh formasi yang jelas dan halus terdengar lagi pada saat ini. Jelas sekali, tujuan mengejar 15 orang dari mereka ke dalam labirin ini adalah untuk mempersingkat waktu. Pada saat ini, semua orang yang memasuki labirin transparan memahami maksud roh formasi. Linlong melihat sekeliling. Kelima belas orang tersebut dibagi menjadi 6 kelompok dan muncul di beberapa arah dalam labirin transparan. Selain dia dan Suranran, salah satu dari 13 orang lainnya bertopeng, dan orang lainnya adalah orang asing yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Kedua orang ini bersama-sama, dan terlihat jelas bahwa mereka berada dalam kelompok kecil. Selain dua orang ini, orang-orang lainnya berasal dari kota Cubarat, dan Linlong tahu nama mereka. Ranran, yang mana di antara keduanya yang Hanfang? Linlong menunjuk pria bertopeng dan orang asing itu. Yang itu Hanfang. Sedangkan pria bertopeng itu, aku tidak tahu, jawab Su Ranran. Oh, Linlong mengangguk, tapi dia tidak terkejut. Bagaimanapun, reruntuhan ini adalah roti kukus yang lezat bagi banyak orang. Bukan tidak mungkin seseorang dari tempat lain bisa menyelinap masuk. Perbedaan terbesar antara labirin transparan dan labirin sebelumnya adalah kedua belah pihak dapat melihat posisi masing-masing dan secara akurat mencapai posisi masing-masing. Dengan kata lain, mustahil bagi siapapun untuk bersembunyi di sudut dan menunggu waktu berlalu. Di tempat ini, yang lemah pastilah yang paling berbahaya. Namun orang-orang yang memasuki tempat ini pada dasarnya membentuk kelompok kecil. Bisa dikatakan kelompok yang jumlah orangnya paling sedikit adalah kelompok pria bertopeng dan kelompok Hanfang. Mereka hanya punya dua orang. Tidak, Linlong dengan cepat menyangkal kemungkinan ini. Ini karena Yuanming juga memasuki labirin transparan. Karena dia adalah pengikut pihak Korea, kemungkinan besar dia bergabung dengan tim pihak Korea. Jika itu masalahnya, kelompok ini pastilah yang terkuat. Tentu saja, jika orang lain bisa berkelompok, kelompok Linlong juga bisa. Bagaimanapun, orang-orang yang tersisa berasal dari kota Cubarat. Namun, dibandingkan dengan Hanfang dan Yuanming, tidak peduli seberapa banyak dia berkelompok, dia tidak bisa membandingkannya dengan mereka di atas kertas. Bagaimanapun, Yuanming adalah seorang ahli bela diri, dan Hanfang tampaknya cukup kuat. Sementara Linlong mengamati situasi di sekitarnya, yang lain juga mengamati dengan cermat. Segera, seseorang pindah. Sekelompok tiga orang bergegas menuju Yuanming, yang sangat dekat dengan mereka. Jelas sekali, bagi mereka, Yuanming, yang sendirian, adalah mata rantai terlemah di labirin transparan. Di saat yang sama, dua kelompok yang dekat dengan Hanfang dan pria bertopeng itu segera menjauhkan diri dari mereka. Tampaknya orang-orang ini menderita di tangan Hanfang dan pria bertopeng. Namun, yang mengejutkan Linlong adalah pada saat ini, pria bertopeng itu sepertinya sedang bertengkar dengan Hanfang. Setelah itu, pria bertopeng itu langsung meninggalkan Hanfang dan menyerang Linlong dan Suranran. Kemudian, Hanfang mengikuti di belakang pria bertopeng itu tanpa daya. 84. Linlong, apa yang harus kita lakukan? Suranran bertanya dengan cemas saat melihat adegan ini. Dia sudah bisa merasakan kekuatan Hanfang saat mereka berada di luar reruntuhan. Ranran, jangan khawatir. Aku di sini. Kamu akan baik-baik saja, kata Linlong dengan tenang. Bahkan jika pihak lain ingin memanfaatkannya, mereka harus membayar harganya. Oleh karena itu, pikiran pertamanya bukanlah untuk melarikan diri. Tentu saja, yang terpenting adalah labirin itu transparan. Melarikan diri tidak akan menyelesaikan masalah sepenuhnya. Oh, jawab Su Ranran. Keyakinan Linlong membuat kegelisahan di hatinya berkurang. Saat ini, dia sudah menganggap Linlong sebagai pilar pendukungnya. Ketika pria bertopeng dan Hanfang bergegas, Yuanming dan tim lainnya sudah bertemu satu sama lain. Adegan berikut mengejutkan anak laki-laki dan perempuan lainnya di kota Cuxi. Tim itu dimusnahkan sepenuhnya dalam waktu singkat. Di sisi lain, Yuanming sama sekali tidak terluka. Mungkinkah Yuanming juga seorang master bela diri? Pikiran yang sama terlintas di benak anak laki-laki dan perempuan. Kita harus tahu bahwa dua dari tiga orang dalam tim telah mencapai lapisan kesembilan dari ranah prajurit bela diri. Dalam keadaan seperti itu, mereka masih dikalahkan sepenuhnya. Satu-satunya penjelasan adalah kekuatan Yuanming jauh lebih tinggi daripada mereka. Dia telah mencapai ranah master bela diri. Dalam sekejap, dua tim yang tersisa menghentikan langkahnya. Mereka awalnya mengira Yuanming lemah dan ingin bersandar padanya. Sekarang, sepertinya ini adalah sebuah kesalahan. Untungnya, Yuanming tidak berjalan ke arah mereka. Adapun pria bertopeng dan Hanfang, mereka juga bergegas menuju Linlong. Hal ini membuat mereka menghela nafas lega. Mereka berharap Linlong dan Hanfang akan bertarung hingga kedua belah pihak terluka. Kemudian, mereka akan punya kesempatan. Mereka semua berpikir demikian dalam hati mereka. Karena jika tidak seperti ini, akan sangat sulit bagi mereka untuk bertahan hidup di labirin transparan tersebut. Tiga dari lima belas orang tewas dalam sekejap. Masih ada dua belas orang tersisa. Dengan kata lain, mereka masih perlu membunuh lima orang. Lima orang bukanlah jumlah yang kecil. Oleh karena itu, meskipun yang terkuat tidak berjalan ke arah mereka, mereka masih merasakan perasaan terdesak yang sangat kuat di hati mereka. Pria bertopeng dan Hanfang dengan cepat tiba di depan Linlong dan Su Ran Ran. Linlong, izinkan aku bertanya padamu, apakah Ling Feng dan Ling Jun mati di tanganmu? Pria bertopeng itu bertanya dengan dingin. Pria bertopeng itu tidak sengaja mengubah suaranya, jadi Linlong dan Su Ran Ran segera mengenalinya sebagai patriar keluarga Luo, Luo, Luo Xiong. Luo Ling Feng dan Luo Ling Jun tidak muncul di labirin transparan. Satu-satunya penjelasan adalah mereka sudah mati. Oleh karena itu, Luo Xiong secara alami dipenuhi amarah. Di antara orang-orang ini, Linlong memiliki dendam terhadap keluarga Luo, dan dia juga memiliki kekuatan untuk membunuh mereka. Selain itu, kata-kata Linlong sebelumnya menyebabkan Luo Xiong menaruh kecurigaannya pada Linlong. Jadi itu adalah patriar klan Luo, Luo Xiong. Linlong tersenyum tipis dan tidak menyangkalnya. Benar, salah satu dari mereka mati di tanganku. Su Ran Ran tentu saja terkejut. Dia tidak mengerti bagaimana Luo Xiong bisa muncul di reruntuhan ini. Baiklah, serahkan hidupmu. Dengan raungan marah, Luo Xiong segera bergegas maju dan menyerang Linlong. Linlong tidak mau kalah. Boom! Setelah serangan ini, keduanya mundur pada jarak tertentu. Namun, jelas bahwa Linlong mundur lebih jauh. Kekuatan Luo Xiong mendekati kekuatan Master Bela Diri Lapis Kedua bahkan setelah budidayanya ditekan. Tampaknya pertarungan ini tidak akan mudah. Linlong mengerutkan kening. Linlong, lumayan. Kamu berhasil mengkonsolidasikan budidaya Master Bela Diri Lapis Pertama dalam waktu singkat. Namun, dibandingkan denganku, Luo Xiong, kamu masih terlalu lemah. Luo Xiong mendengus dingin dan bersiap menyerang lagi. Namun, pada saat ini, Linlong terkejut melihat Han Fang benar-benar berjalan di depan Luo Xiong dan memblokir serangannya. Han Fang, apa maksudnya ini? Ekspresi Luo Xiong menjadi gelap saat dia berteriak. Paman Luo, kemungkinan besar kita perlu bekerja sama di tahap akhir reruntuhan. Jika kalian berdua terluka saat ini, itu tidak akan menguntungkan kita semua. Kematian bersama Linlong sekarang, belum terlambat bagimu untuk bergerak setelah kita melewati tahap selanjutnya, kata Han Fang dengan malas. Aku pikir juga begitu. Sebuah suara terdengar dari arah lain. Beberapa dari mereka berbalik dan melihat Yuan Ming tanpa sadar muncul di samping mereka. Melihat Yuan Ming muncul, ekspresi Han Fang berubah. Dia buru-buru membungkuk dan berkata, Salam, pemimpin muda sekte. Saya harap pemimpin muda sekte dapat memaafkan saya atas ketidaktahuan saya sebelumnya. Selama kamu bekerja dengan baik, tentu saja aku tidak akan melanjutkan masalah ini. Yuan Ming berkata dengan tangan di belakang punggungnya. Terima kasih, pemimpin sekte muda, kata Han Fang dengan hormat. Melihat mereka berdua, Han Fang sepertinya tidak tahu bahwa Yuan Ming adalah pemimpin sekte mudanya. Kamu adalah pemimpin sekte muda. Luo Xiong bertanya dengan heran. Ya, pemimpin klan Luo, bagaimana menurutmu? Yuan Ming berkata dengan acuh tak acuh. Kalau begitu, untuk sementara aku tidak akan menuntut tanggung jawab Lin Long. Setelah menatap Lin Long, Luo Xiong menarik kembali pendiriannya. Kata yang bagus, Lin Long juga tidak menentang Luo Xiong. Sejujurnya, jika mereka benar-benar bertarung, Lin Long tidak takut pada Luo Xiong. Bagaimanapun, dia masih memiliki keterampilan rahasia yang belum dia gunakan. Namun, dalam situasi di mana Han Fang dan Yuan Ming berada di sampingnya, menggunakan keterampilan rahasia hanyalah tindakan yang tidak rasional. Kecuali jika benar-benar diperlukan, Lin Long tidak akan menggunakan keterampilan rahasia. Dari tiga orang di depannya, yang paling ditakuti Lin Long adalah pemimpin sekte muda. Meskipun Luo Xiong sepertinya terpaksa menekan kultifasinya, orang yang paling tak terduga tetaplah pemimpin muda sekte. Pemimpin muda sekte, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Bunuh lima dari tujuh orang di depan mereka. Tanya Han Fang. Tentu saja, apakah Anda memiliki metode yang lebih dapat diandalkan? Yuan Ming bertanya. Dalam hal itu, sebelum Han Fang menyelesaikannya, Luo Xiong tiba-tiba berkata, tunggu. Apa? Apakah ada masalah? Pemimpin klan Luo. Han Fang mengerutkan kening. Luo Xiong tidak berbicara. Sebaliknya, dia melangkah menuju tiga orang yang telah dibunuh Yuan Ming. Setelah tiba di sana, Luo Xiong merobek selembar kain dari salah satu dari tiga orang tersebut dan menggunakan darah mereka untuk menulis di dinding transparan di depannya. Luo Ling Hao, kemarilah. Melihat kata-kata ini, Lin Long menyadari bahwa salah satu dari tujuh orang dengan darah di wajahnya adalah Luo Ling Hao. Kemudian, Luo Xiong terus menulis. Sisanya hanya punya satu tempat. Sisanya akan mati. Melihat situasi ini, Luo Ling Hao tampak sedikit ragu-ragu. Dia tidak dapat disalahkan karena dia tidak mengenali Luo Xiong yang bertopeng. Apalagi dia pernah dikejar oleh Han Fang sebelumnya. Namun, ketika Luo Xiong membuat gerakan yang familiar, mata Luo Ling Hao langsung berbinar dan dia dengan cepat menjauh dari tim kecilnya. 85. Mereka yang bisa memasuki tempat ini tidaklah mudah untuk dihadapi. Di antara mereka bertiga, salah satunya adalah Hao Zizeng yang berhasil masuk ke babak perempat final. Selain itu, mereka melancarkan serangan diam-diam. Oleh karena itu, meskipun Luo Ling Hao merasakan ada sesuatu yang tidak beres, dia bahkan tidak dapat menahan satu pukulan pun dari mereka bertiga. Dia langsung dihempaskan ke dinding di depannya. Dan dari kelihatannya, dia tidak akan mampu bertahan sama sekali. Melihat situasi ini, Luo Xiong sangat marah. Tidak apa-apa jika kedua putranya meninggal, tetapi sekarang bahkan putra adik laki-lakinya pun telah meninggal. Bagaimana dia bisa menahan amarah di hatinya? Segera, dia menyerang ke arah Hao Zizeng dan dua lainnya. Hao Zizeng dan dua orang lainnya sudah menduga hal ini akan terjadi, jadi mereka tidak panik. Sebaliknya, mereka memanggil tim beranggotakan tiga orang lainnya. Sekarang, mereka mengerti bahwa mereka hanya bisa berkumpul dan bersatu. Kalau tidak, tidak mungkin mereka bisa berurusan dengan ahli seperti Han Fang. Dengan sangat cepat, mereka menyadari bahwa mereka salah. Seorang ahli realem martial master terlalu kuat untuk mereka. Terlebih lagi, mereka tidak berkumpul pada saat pertama. Selanjutnya, seseorang seperti Han Fang bergabung dengan mereka nanti. Han Fang tampaknya sangat haus darah. Setelah berkonsultasi dengan Yuan Ming, dia langsung berpartisipasi dalam pembantaian Luo Xiong. Perbedaan kekuatan membuat Hao Ziyi dan yang lainnya tidak dapat melihat harapan apapun, yang menyebabkan perselisihan internal. Alasan perselisihan internal sangat sederhana. Selain Lin Long, Han Fang, dan lainnya, mereka masih memiliki dua slot lagi. Begitu saja, kedua orang berdarah dingin itu langsung melancarkan serangan diam-diam dari belakang, membunuh rekan mereka yang membelakangi mereka. Dengan sangat cepat, dari tujuh orang, hanya tersisa dua. Keduanya sebenarnya hanya berada di ranah prajurit bela diri tingkat delapan. Salah satunya bernama Fang Hong, yang lainnya bernama Hao Ziyi Yang. Fang Hong juga merupakan anggota keluarga Fang. Meskipun Lin Long memiliki hubungan yang baik dengan Fang Fei Yang, dalam keadaan seperti itu, dia tidak akan membantu orang yang tidak memiliki persahabatan dengannya. Dari kelihatannya, Fang Zheng keluarga Fang telah meninggal di labirin. Baiklah, kalian berdua kalau begitu, kata Luo Xiong dingin sambil menatap mereka berdua. Saat dia berbicara, dia melepas topengnya. Melihat wajah Luo Xiong yang familiar, Fang Hong dan Hao Ziyi Yang tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak kaget dan takut, Luo Xiong mengabaikan mereka dan mengalihkan pandangannya ke Lin Long. Lin Long bisa merasakan kemarahan di matanya dan tersenyum acuh-ta'acuh. Pada saat ini, suara arah spirit terdengar lagi, semuanya, silakan lanjutkan ke arah yang ditunjukkan. Begitu arah spirit selesai berbicara, Lin Long melihat susunan rahasia di dinding di depannya tiba-tiba berkedip tanpa henti. Segera, sebuah pola pintu muncul di sana. Beberapa dari mereka tahu bahwa ini adalah tempat menuju pos pemeriksaan berikutnya, jadi mereka segera melangkah menuju susunan rahasia. Lin Long, Su Ran Ran, dan Yuan Ming adalah orang pertama yang memasuki area berikutnya. Setelah kilatan cahaya yang menyilaukan, Lin Long mendapati dirinya berada di aula yang sangat luas. Namun, selain mereka bertiga, tidak ada makhluk hidup lain di aula. Setelah itu, Luo Xiong dan yang lainnya juga masuk satu demi satu. Apa yang akan kita temui di sini? Saat pemikiran ini muncul di benak semua orang, beberapa suara gemuruh tiba-tiba bergema di depan aula utama. Kemudian, dua kerangka berbentuk manusia muncul di hadapan mereka satu demi satu. Kedua kerangka berbentuk manusia ditutupi dengan benang hitam pada susunan rahasia. Benang hitam ini terus-menerus berkedip dengan cahaya hitam. Semuanya, hati-hati, ini adalah runik skeleton, teriak Hanfang hati-hati. Sebelum Suran Ran dan yang lainnya bisa memahami apa itu runik skeleton, kedua kerangka itu sudah bergegas ke arah mereka. Untuk sesaat, mereka yang berdiri di tengah, hampir tanpa sadar menghindar ke samping. Tidak, tidak semua orang menghindar ke samping. Ada satu pengecualian, dan itu adalah Hao Zikiang. Bukan karena Hao Zikiang tidak ingin menghindar ke samping, tapi dia ragu ke sisi mana harus menghindar. Keraguan inilah yang menyebabkan dia harus membayar harganya, karena kedua runik skeleton itu bergegas ke arahnya. Aura kuat dari runik skeleton membuat Hao Zikiang gemetar karena cemas. Dia secara tidak sadar ingin membela diri, tapi itu sama sekali tidak berguna. Keterampilan beladiri pertahanannya membentuk dinding energi yang sangat besar yang hanya bisa sedikit memblokir serangan kerangka pertama. Ketika serangan kerangka kedua tiba, dinding energinya yang dalam hancur seperti selembar kertas. Harga untuk menerobos adalah seluruh tubuhnya langsung tertusuk oleh lengan runik skeleton kedua. Setelah dengan paksa membuang mayat Hao Zikiang, kedua kerangka itu segera mulai mencari target lain. Semuanya, hati-hati, bentuklah kelompok yang terdiri dari tiga orang. Jangan diserang oleh mereka karena kalian sendirian. Mereka memiliki kekuatan seorang master beladiri puncak, teriak Hanfang lagi. Namun, dia tidak perlu berteriak seperti ini. Baru saja, ketika mereka secara otomatis terbelah ke samping, ada tiga orang di setiap sisi. Linlong, Su Ran Ran, dan Yuan Ming berada di satu sisi, sedangkan Luo Xiong dan Hanfang di sisi lain. Hanfang benar. Dengan kehendak ilahi yang kuat, Linlong bisa merasakan bahwa kekuatan kedua tengkorak raksasa itu berada di puncak alam master beladiri. Kekuatan semacam ini jelas jauh lebih tinggi dari kekuatan mereka saat ini. Sudah diperkirakan bahwa ini akan menjadi pertempuran yang sangat tragis. Ketika Runik Skeleton bergegas ke arah mereka, Linlong dan yang lainnya hampir secara tidak sadar membentuk segitiga dan mengelilinginya. Karena formasi ini, Runik Skeleton tidak tahu harus menyerang yang mana untuk sesaat. Dari titik ini, terlihat bahwa kecerdasan Runik Skeleton terbatas. Kalau tidak, mereka berenam tidak akan mampu melawannya sama sekali. Ketiganya membentuk segitiga dan mengelilingi Runik Skeleton. Su Ran Ran kebetulan berada tepat di belakangnya. Berpikir bahwa dia memiliki keuntungan tertentu, Su Ran Ran mengambil inisiatif untuk menyerang Runik Skeleton. Su Ran Ran menggunakan tiga belas bayangan belakang. Dalam sekejap, bayangan tinju yang tak terhitung jumlahnya segera menyerang punggung Runik Skeleton. Siapa yang tahu kalau Runik Skeleton sepertinya memiliki mata di belakang kepalanya. Saat bayangan tinju Su Ran Ran muncul, bayangan itu sudah mengirimkan serangan telapak tangan. Kekuatannya begitu kuat hingga seolah mampu merobohkan gunung dan menjungkir balikkan lautan. Di bawah serangannya, serangan Su Ran Ran sangat tidak berarti. Melihat Su Ran Ran akan mengalami kecelakaan, Lin Long, yang berada di samping Runik Skeleton, tiba-tiba menyerang. Naga berserk yang membuat Malapetaka langsung menuju ke dada Runik Skeleton. Pada saat ini, Runik Skeleton tidak punya pilihan selain menyerah pada Su Ran Ran dan menyerang Lin Long sebagai gantinya. Meski begitu, Su Ran Ran masih dikirim terbang oleh kekuatan Runik Skeleton. Adapun Lin Long, dia juga dikirim terbang. Untungnya, Yuan Ming, yang berada di sisi lain, menyerang saat ini. Jika tidak, jika Runik Skeleton memanfaatkan situasi ini untuk mengejar Lin Long, Lin Long pasti akan dipukuli secara menyedihkan. Tentu saja, ini juga karena Yuan Ming tahu bahwa ketiganya sangat diperlukan. Kalau tidak, kemungkinan besar dia tidak akan datang untuk menebusnya. Dalam sekejap, mengandalkan serangan luar biasa seperti itu, mereka bertiga nyaris tidak berhasil melawan Runik Skeleton hingga seri. Namun, hasil tersebut tidak berakhir imbang. Karena mereka bertiga jelas berada dalam situasi sulit, Runik Skeleton benar-benar nyaman. Jika Runik Skeleton memiliki sedikit kecerdasan dan menggunakan gerakannya lebih fleksibel, ketiganya tidak akan mampu mempertahankan keadaan seperti itu. 86. Keseimbangan antara Han Fang dan Luo Xiong adalah yang pertama dirusak. Yang terlemah di antara mereka, Wang Hong, yang baru berada di alam prajurit bela diri tahap 8, tiba-tiba dikirim terbang oleh kerangka rahasia. Yang lebih penting lagi, pada momen krusial seperti ini, Luo Xiong, yang seharusnya mengisi kekosongan, sebenarnya sudah terlambat setengah pukulan. Setengah hentakan ini bisa dikatakan telah merenggut nyawa Wang Hong, karena pada saat ini, kerangka rahasia yang tidak lagi tertahan langsung mengejar Wang Hong. Selamatkan aku. Melihat kerangka rahasia itu semakin dekat, Wang Hong tidak bisa menahan tangisnya dengan keras. Namun sesaat kemudian, tangisannya tiba-tiba terhenti. Telapak tangan kerangka rahasia itu telah menembus tubuhnya. Apa yang sedang kamu lakukan? Han Fang berteriak pada Luo Xiong dengan kaget dan marah. Namun, Luo Xiong menutup telinga terhadap kata-katanya. Lalu, yang mengejutkan semua orang, aura Luo Xiong tiba-tiba melonjak. Pada saat ini, kekuatannya menjadi sangat kuat. Kemegahan jalinan bulan bercahaya. Kemudian, dengan raungan yang keras, Luo Xiong menyerang punggung kerangka rahasia itu dengan gerakan yang sangat kejam. Bagaimana Luo Xiong ini tiba-tiba meletus dengan kekuatan di atas alam master bela diri tahap kedua. Mungkinkah kekuatan yang dia ungkapkan barusan bukanlah yang terkuat setelah ditekan. Wajah Han Fang dipenuhi ketidakpastian. Mengetahui bahwa ini adalah kesempatan terbaik, dia tidak berani ragu. Pada saat yang sama, dia juga menyerang kerangka rahasia bersama Luo Xiong. Dalam sekejap, kerangka rahasia itu sepertinya merasakan ada sesuatu yang salah. Di tengah kekacauan, ia menarik telapak tangannya dan menyapukannya ke arah Luo Xiong. Sedangkan untuk tangan kirinya, juga memblokir sisi lainnya. Kemudian, di bawah benturan keras, hanya suara, kaca-kaca, yang terdengar. Telapak tangan kanan kerangka rahasia itu benar-benar hancur. Serangan Luo Xiong efektif karena kerangka rahasia itu tidak menunjukkan kekuatan penuhnya. Kalau tidak, Luo Xiong tidak akan bisa melukainya sama sekali. Setelah kehilangan telapak tangan kanannya, kerangka rahasia itu seperti harimau yang kehilangan giginya. Dalam sekejap, kekuatan tempurnya berkurang drastis. Jika bukan karena kekuatan kekerasan Luo Xiong telah menghilang, itu tidak akan mampu bertahan lebih dari beberapa gerakan. Meski begitu, dengan kekuatannya yang sangat berkurang, ia tidak akan mampu bertahan lama di bawah serangan gabungan Luo Xiong dan Hanfang. Meskipun pihak Linlong masih sangat cemas, dia dapat dengan jelas melihat situasi di pihak Luo Xiong. Dia tahu bahwa Luo Xiong berhasil hanya karena dia telah mengusir Wang Hong sebagai umpan. Kalau tidak, bahkan jika kekuatan Luo Xiong tiba-tiba meroket, dia tidak akan mampu melukai kerangka rahasia itu dengan mudah. Adapun alasan peningkatan kekuatan Luo Xiong yang tiba-tiba, Linlong merasa itu karena Luo Xiong telah membatasi dirinya sendiri. Namun, pembatasan ini hanya dapat melepaskan diri untuk sementara dari beberapa batasan runik arai. Jika tidak, kekuatan Luo Xiong tidak akan kembali ke level sebelumnya secepat itu. Sepertinya sudah waktunya bagi kita bertiga untuk berurusan dengan kerangka rahasia ini, pikir Linlong. Ini karena begitu Luo Xiong dan Su Ran Ran menghabisi rune skeleton dan datang untuk menonton, itu bukanlah hal yang baik baginya dan Su Ran Ran, karena mereka dapat melancarkan serangan diam-diam kapan saja. Selain itu, Su Ran Ran juga berada dalam situasi yang memprihatinkan. Jika ini terus berlanjut, bahkan jika Luo Xiong dan Han Fang tidak datang untuk ikut campur, Su Ran Ran mungkin terluka oleh kerangka rahasia itu. Saat pemikiran ini terlintas di benak Linlong, dia tiba-tiba mundur beberapa langkah setelah serangan sengitnya. Kemudian, dia mulai melafalkan istilah-istilah rahasia dalam hati dan menggambar jejak tangan rahasia di udara. Apa yang Linlong lakukan? Melihat tindakan Linlong, orang-orang di sekitarnya menjadi bingung. Meskipun Linlong tampaknya sangat mahir dalam rune, mereka tidak berpikir bahwa langkah selanjutnya akan berdampak pada kerangka rahasia. Ini karena hanya rune master yang kuat yang dapat mempengaruhi kerangka rahasia. Namun, Linlong masih sangat muda, dan dia bahkan lahir di kota Cuxi yang terpencil ini. master yang kuat. Namun, mereka segera menyadari bahwa mereka salah. Setelah itu, empat rune tiba-tiba muncul di empat pilar di sekitar mereka. Keempat rune ini membentuk persegi dan menjebak rangka rahasia di dalamnya. Sekarang di liranmu, Linlong, yang mengendalikan empat rune, memandang Yuanming di sisi lain. Yuanming menyembunyikan ekspresi herannya. Kemudian, dia tiba-tiba mengeluarkan pedang fleksibel dari pinggangnya dan menusukkannya ke tanah di depannya. Meskipun dasar aola terbuat dari batu bata hijau yang sangat keras, pedang fleksibel itu dengan mudah menusuknya, seolah-olah menusuk sepotong tahu. Bisa dibayangkan betapa tajamnya itu. Ini bukanlah poin kuncinya. Poin kuncinya adalah ada juga benang rahasia yang tak terhitung jumlahnya pada pedang fleksibel itu. Setelah menusuk pedang fleksibel ke tanah, Yuanming mulai diam-diam melafalkan istilah-istilah rahasia dan menggambar cetakan tangan rahasia. Setelah dua atau tiga nafas, pedang fleksibel di tanah mulai bergetar tak terkendali. Getarannya menjadi semakin intens, dan pada akhirnya, tiba-tiba melonjak ke langit. Saat ia terbang dari tanah, Yuanming tiba-tiba mengulurkan tangannya dan meraihnya dengan erat. Kemudian, Yuanming menginjak tanah dan bergegas menuju ke rangka rahasia dengan kecepatan yang sangat cepat. Pada saat ini, pedang fleksibel di tangannya meledak dengan energi yang kuat. Energi ini tampaknya lebih kuat dari apa yang ditunjukkan Luo Xiong sebelumnya. Artefak penyegel rahasia. Melihat pemandangan ini, orang-orang di sekitarnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak kaget. Pantas saja mereka terkejut, karena artefak penyegel rahasia ini sangat langka dan mahal. Harganya sangat mahal sehingga tak seorang pun di seluruh kota angin hitam yang memiliki barang seperti itu. Selain itu, ciri khusus yang ditampilkannya adalah ia memiliki energi yang kuat. Alasan mengapa demikian adalah karena energi ini tersegel di dalamnya. Sidik tangan dan istilah yang digunakan Yuanming digunakan untuk melepaskan segel di tubuhnya. Melihat pedang tajam yang menusuk ke arahnya, kerangka rahasia itu jelas merasakan ketakutan. Dalam keadaan normal, ia mungkin bisa mengelak, tetapi saat ini, ia dikendalikan oleh Linlong. Tidak hanya dia tidak bisa mengelak, kekuatannya juga sangat lemah, jadi dia hanya bisa menggunakan tubuhnya untuk menghadapi pedang secara langsung. Hasilnya tubuhnya langsung tertembus pedang. Namun, kerangka rahasia itu, bagaimanapun juga, adalah keberadaan yang tidak bernyawa. Pada saat ini, ia sebenarnya menggunakan tulangnya sendiri untuk menjepit pedangnya. Pada saat yang sama, susunan rahasia di tubuhnya bersinar lebih gila lagi. Meskipun artefak penyegel rahasia ini sangat kuat, karena kekuatan kerangka rahasia telah mencapai puncak tingkat master bela diri. Meskipun pedang fleksibel telah menembus tubuh kerangka rahasia, ia menemui jalan buntu untuk sesaat. Namun kebuntuan ini tidak berlangsung lama, karena kekuatan kerangka rahasia telah mencapai puncak level master bela diri. Oleh karena itu, meskipun pedang fleksibel telah menembus tubuh kerangka rahasia itu, pedang itu menemui jalan buntu untuk sesaat. Pemilik kebuntuan ini tentu saja adalah Suranran, yang telah mengamati dari samping. Melihat Yuan Ming dan Linlong menemui jalan buntu dengan kerangka rahasia itu, dia bergegas mendekat dan melayangkan pukulan. Apa yang tidak dia duga adalah dia benar-benar menghancurkan kepala kerangka rahasia itu dengan satu pukulan. 87. Pada saat yang sama, Luo Xiong dan Han Fang juga menghancurkan runik skeleton menjadi beberapa bagian. Menepuk debu dari pakaiannya, Luo Xiong memandang Linlong dengan ekspresi muram. Penampilan Linlong mengejutkannya. Han Fang, yang berada di seberangnya, memandang Yuan Ming dengan ekspresi aneh. Saat ini, suara aneh datang dari depan aula. Kemudian, sebuah pintu batu tiba-tiba terbuka di dinding di depan aula. Namun, yang membuat semua orang mengerutkan kening adalah mereka tidak dapat melihat apa yang ada di balik pintu batu itu karena gelap gulita. Sangat gelap sehingga sepertinya tidak ada bintang di seberang sana. Pada saat itu, suara roh formasi yang jernih dan halus terdengar sekali lagi, semuanya, silakan lewati pintu batu ini. Tidak ada yang tahu apakah itu karena dia merasa ada harta karun di balik pintu batu, tetapi pada saat ini, Hanfang benar-benar bergegas menuju pintu batu sebelum orang lain. Adapun Luo Xiong, dia diam-diam mengikuti di belakang Hanfang. Kemudian, Yuanming mengikuti di belakang mereka berdua, sementara Linlong dan Su Ran Ran berjalan di belakang. Hanfang, Luo Xiong, dan Yuanming semuanya menghilang di balik pintu batu. Pada saat itu, Su Ran Ran berkata dengan gugup, Linlong, apakah akan ada bahaya jika masuk? Jangan khawatir, dengan adanya aku, bahaya apa yang mungkin timbul? Linlong tersenyum dengan tenang. Keyakinan Linlong segera membuat Su Ran Ran merasa nyaman. Pada saat itu, tanpa disadari sikap Su Ran Ran telah mengalami perubahan besar. Dia yang sebelumnya dingin dan menyendiri menjadi semakin bergantung pada Linlong. Ketergantungan semacam ini bahkan membuatnya bertingkah seperti anak kecil. Baiklah, kamu boleh masuk dulu. Linlong melanjutkan. N, Su Ran Ran menganggup dan masuk. Setelah seluruh tubuh Su Ran Ran menghilang di balik pintu batu, Linlong mengulurkan kakinya dan melangkah masuk. Perasaan pusing terlintas di benaknya. Setelah itu, Linlong merasa ada yang tidak beres. Ada kekuatan yang sangat kuat di sekelilingnya dan pada saat yang sama, dia mendengar teriakan Su Ran Ran. Ketika dia terbiasa, dia menyadari apa yang sedang terjadi. Dia melihat bahwa di ruangan batu yang agak besar dan kasar, Hanfangfang menyerang Su Ran Ran dengan kejam dengan serangan demi serangan. Yang paling membuatnya marah adalah Su Ran Ran jelas-jelas terluka. Kekuatan Su Ran Ran bahkan belum mencapai ranah Master bela diri. Terlebih lagi, dengan cedera sebelumnya, tidak aneh jika dia terluka akibat serangan Hanfang. Hanfang, apa yang kamu lakukan? Dengan raungan marah, Linlong segera melepaskan berserk Dragon Wurya King Havok, mencegat serangan Hanfang pada Su Ran Ran. Buk, buk, buk. Setelah mundur beberapa langkah, Hanfang tidak melanjutkan menyerang. Sebaliknya, dia berhenti dan berkata dengan bangga, Linlong, apakah kamu tidak melihat kata-kata di dinding seberang? Linlong tanpa sadar mengangkat kepalanya dan melihat ke dinding di seberangnya. Ada beberapa kata tertulis di sana. Ketika hanya ada empat orang yang memasuki tempat ini hidup-hidup, susunan rahasia di depan bisa dihilangkan. Pada saat ini, Linlong akhirnya melihat dinding formasi rahasia mengambang di depan mereka. Dinding formasi rahasia ini membagi ruang batu menjadi dua, dan di separuh lainnya, ada rak kayu setinggi sekitar enam kaki. Di rak kayu, ada empat benda berbeda. Keempat benda ini sepertinya adalah harta karun reruntuhan. Arti dari kata-kata di dinding adalah bahwa susunan rahasia hanya akan hilang ketika salah satu dari mereka berlima mati. Hanya dengan begitu mereka bisa masuk dan mendapatkan keempat item tersebut. Aku melihatnya, tapi maaf, menurutku kau lah yang harus mati. Linlong berjalan ke sisi Suranran dan melindunginya di belakangnya sambil berkata dengan dingin. Apakah kamu pikir kamu punya pilihan? Hanfang tiba-tiba tertawa bangga, saya berada di pihak yang sama dengan Tuan Muda Sekte dan pemimpin klan Luo. Terlebih lagi, kekuatan kita saat ini berada di ranah Master Beladiri. Linlong, kamu atau Suranran harus mati. Luo Xiong, yang tangannya berada di belakang punggung, tiba-tiba berkata dengan dingin. Tentu saja, jika bukan karena dia takut susunan rahasia itu tidak akan hilang, dia pasti akan mengatakan bahwa keduanya harus mati. Aku akan memberimu waktu yang diperlukan untuk membakar dupa. Hanfang berkata dengan bangga sambil menyilangkan tangannya. Linlong, aku serahkan tempat ini padamu. Aku harap, aku harap setelah kamu keluar, kamu bisa memberitahu orangtuaku bahwa aku tidak berbakti. Aku, aku tidak bisa berbakti kepada mereka. Pada saat ini, Suranran, yang berada di belakang Linlong, tiba-tiba tersedak isak tangisnya. Ranran, omong kosong apa yang kamu katakan. Linlong buru-buru menoleh untuk melihat Suranran. Kata-kata Suranran jelas-jelas mengorbankan dirinya demi Linlong, tapi mengapa Linlong melakukan itu? Aku tidak bisa membantumu di sini, aku. Sudah mengambil keputusan. Suranran menggelengkan kepalanya, tapi air mata tiba-tiba mengalir dari matanya. Ranran, jangan khawatir. Apapun yang terjadi, aku tidak akan meninggalkanmu seperti ini. Linlong berkata dengan sangat serius. Begitukah? Kalau begitu aku terlalu senang. Saat dia mengatakan itu, wajah Suranran menunjukkan sedikit senyuman. Linlong, bisakah kamu memelukku? Tentu saja. Saat dia mengatakan itu, Linlong berjalan maju beberapa langkah. Suranran memeluk Linlong rat-rat, seolah ingin memeluk Linlong selamanya. Linlong, aku menyukaimu. Suranran tersedak isak tangisnya. Gadis ini, meskipun dia selalu terlihat sangat dingin dan selalu menolak Linlong, namun dalam waktu singkat yang dia habiskan bersama Linlong, tanpa sadar hatinya telah jatuh cinta pada Linlong. Tentu saja, jika bukan karena mereka akan dipisahkan oleh hidup dan mati, kepribadian introvertnya tidak akan mengatakan kata-kata seperti itu. Saya menyukai Anda juga, Linlong menjawab dengan serius. Pada saat ini, Suranran tiba-tiba mendorong Linlong menjauh dan kemudian berteriak, Linlong, kuharap kita bisa bertemu lagi di kehidupan selanjutnya. Saat dia mengatakan itu, dia tiba-tiba mengangkat tangannya dan menepukkannya ke dadanya. Ini jelas memotong meridian jantungnya sendiri. Bagaimana Linlong bisa membiarkan hal itu? Dia segera bergegas menuju Suranran dengan kecepatan kilat dan meraih tangannya yang terangkat. Linlong. Suranran masih ingin mengatakan sesuatu, tetapi Linlong sudah menamparnya hingga pingsan. Ayayaya, menarik sekali. Sayangnya, salah satu dari kalian berdua harus mati. Suara sombong Hanfang terdengar dari belakang Linlong. Mendengar perkataannya, Linlong perlahan berbalik dan berkata dengan dingin, sayangnya, yang akan mati bukanlah aku atau Suranran, tapi kamu. Aku. Hanfang tertawa terbahak-bahak seolah dia baru saja mendengar lelucon paling lucu di dunia. Linlong, ini terlalu lucu. Biarpun aku mengizinkanmu bertarung satu lawan satu denganku, apakah menurutmu kamu bisa mengalahkanku? Keyakinan Hanfang ini bukan tanpa alasan, sebab kekuatannya sudah mencapai puncak alam mentor bela diri LF1. Menurutnya, Linlong hanyalah seorang pemula yang baru saja maju ke alam mentor bela diri LF1. Bagaimana Linlong bisa menjadi tandingannya? Kamu sama sekali bukan tandinganku dalam pertarungan satu lawan satu. Linlong tertawa dingin. Apakah begitu? Hanfang berpura-pura terkejut, tapi kemudian dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Sayangnya, aku bukan idiot. Aku tidak akan terpancing olehmu. Meskipun kamu bukan tandinganku dalam pertarungan satu lawan satu, kenapa akankah aku menyanyiakan energiku? Pokoknya, cepat putuskan, apakah itu dia atau kamu? Kemudian, dia berkata dengan bangga, sepertinya tidak banyak waktu yang tersisa. Meskipun tidak ada jam pasir di sini, menurutku waktu yang tersisa hanya sepuluh nafas. Bagaimana kalau begini, aku akan menghitung sampai sepuluh. Jika kamu masih belum bertekad untuk melakukannya, saya dapat membantu Anda. Saya akan mulai menghitung. Sepuluh. Sembilan. Delapan. Delapan puluh delapan. Tidak usah buru-buru. Bibir Linlong membentuk senyuman aneh. Setelah itu, dia mulai melantunkan beberapa istilah rune yang aneh dan menggambar segel tangan aneh yang sama. Tindakannya mengejutkan Hanfang dan yang lainnya. Mungkinkah anak ini seperti Yuanming dan bisa mengeluarkan alat penyegel rune? Hanfang bahkan mempunyai pemikiran seperti itu di dalam hatinya. Hentikan dia. Luo Xiong tiba-tiba berteriak. Hanfang, yang paling dekat dengan Linlong, akhirnya bereaksi saat ini, buru-buru mengambil tindakan terhadap Linlong. Namun, dia masih terlalu lambat, karena pada saat dia mengambil tindakan, dinding rahasia tiba-tiba muncul di depan Linlong. Kidalam yang diserang Hanfang dengan keras menghantam dinding runik arai, menyebabkan dinding runik arai bergetar. Namun, itu saja. Ki mendalam Hanfang tidak dapat menyebabkan kerusakan lagi pada dinding runik arai. Yang mengejutkan mereka adalah setelah tembok rahasia menghilang, Linlong dan Su Ranran, yang berada di balik tembok rahasia, juga menghilang. Mereka hanya meninggalkan satu kalimat. Lain kali aku muncul adalah hari peringatan kematianmu. Apa, apa yang terjadi? Kata-kata Linlong membuat jantung Hanfang berdebar kencang. Dia tidak bisa tidak melihat Luo Xiong dan Yuanming. Jelas sekali Luo Xiong juga bingung. Di sisi lain, Yuanming berkata perlahan, Linlong tampaknya sangat akrab dengan formasi rahasia di reruntuhan. Dia menggunakan formasi rahasia untuk memindahkan dirinya dan Su Ranran ke tempat lain. Jadi begitu, Hanfang mengangguk. Pada saat ini, dia sudah kembali tenang. Dia memikirkan sesuatu dan melanjutkan, tapi ini bagus juga. Jika kita memasuki formasi rahasia saat dia pergi, dia tidak akan bisa berbagi harta karun itu dengan kita. Harus ada empat orang untuk memasuki formasi rahasia. Pada saat ini, suara roh formasi yang jelas dan halus tiba-tiba terdengar. Lalu apa yang harus kita lakukan? Apakah kita menunggu dia kembali? Bagaimana jika dia tidak kembali? Ekspresi Hanfang berubah. Namun, semangat formasi tidak menjawabnya. Mari menunggu. Di sisi lain, Yuanming dengan ringan melontarkan dua kata ini. Saat susunan rahasia berkedip, Linlong muncul di ruang batu. Kamar batu ini berukuran sama dengan yang sebelumnya, tapi kosong. Setelah menekan filtrum Su Ran Ran, Su Ran Ran perlahan bangun. Di mana? Di mana ini? Su Ran Ran bertanya tanpa sadar ketika dia melihat wajah Linlong muncul di garis pandangnya. Masih dalam reruntuhan? Jawab Linlong. Bagaimana dengan mereka? Su Ran Ran bertanya. Mereka tidak bersama kita sekarang. Mereka tidak bisa menyakiti kita, kata Linlong sambil tersenyum. Apakah begitu? Su Ran Ran menghela nafas lega. Apakah itu berarti kita tidak akan bersaing dengan mereka untuk mendapatkan harta karun itu? Su Ran Ran bertanya ketika dia menyadari bahwa ruangan batu itu kosong. Tentu saja tidak, kita masih bisa merebut barang-barang itu, kata Linlong dengan sungguh-sungguh. Lalu kenapa kita ada di sini? Melihat ekspresi bingung Su Ran Ran, Linlong memberinya penjelasan sederhana. Ternyata tepat pada waktunya, dia telah mengaktifkan susunan rahasia dan menggunakannya untuk memindahkan mereka ke kamar batu ini. Itu mirip dengan dugaan Yuan Ming. Alasan dia bisa melakukan itu adalah karena Linlong telah menemukan beberapa petunjuk dari Rune yang berantakan, yang memungkinkan dia menggunakan susunan rahasia untuk memindahkannya ke sini. Ini juga alasan mengapa dia bisa mengaktifkan empat Rune untuk menjebak ke rangka Rune. Setelah memasuki reruntuhan, Linlong telah mencari cara untuk mengaktifkan susunan rahasia, dan pengetahuan yang dia peroleh dari susunan rahasia kecil di pasar adalah kunci untuk mengaktifkan susunan rahasia. Untungnya, meskipun dia tidak dapat sepenuhnya mengaktifkan seluruh susunan rahasia, itu masih berperan dan menyelamatkan dia dan Su Ran Ran pada saat yang genting. Tentu saja, Linlong tidak akan memberitahu Su Ran Ran seluk-beluk ceritanya. Setelah memahami alasannya secara kasar, Su Ran Ran berkata, Linlong, jangan ambil barang-barang itu. Itu terlalu berbahaya, ayo keluar. Di akhir kalimatnya, Su Ran Ran memikirkan sesuatu dan tersipu. Tidak, Linlong menggelengkan kepalanya dengan tegas. Dia telah berkorban begitu banyak, bagaimana dia bisa rela menyerah pada hal-hal itu? Hanya saja mereka terlalu kuat, kata Su Ran Ran cemas. Memang benar, dibandingkan dengan Hanfang dan yang lainnya, kekuatan mereka jauh lebih lemah. Selain itu, Yuan Ming memiliki alat penyegel rune. Jika mereka bertarung, mereka tidak punya peluang untuk menang. Jangan khawatir, aku memiliki kemampuan untuk membuatmu lebih kuat dan menerobos ke alam mentor bela diri, kata Linlong sambil tersenyum. Metode apa yang kamu punya? Su Ran Ran langsung penasaran. Bagaimanapun, ada kesenjangan besar antara alam prajurit bela diri dan alam mentor bela diri. Dia tidak tahu bagaimana Linlong bisa mengisi kesenjangan ini. Sederhana sekali, tapi saya harus mendapat izin Anda terlebih dahulu, kata Linlong. Baiklah, ceritakan padaku tentang hal itu. Metode ini, hem, tahukah kamu tentang teknik penggabungan? Kata Linlong. Untungnya, dia adalah Kaisar Wu yang terlahir kembali. Jika tidak, dia mungkin berada dalam posisi yang sulit. Teknik budidaya fusi. Setelah mengucapkan kata-kata ini, wajah kecil Su Ran Ran memerah dalam sekejap. Lalu, dia berbisik, Linlong, kamu tidak berbohong padaku, kan? Meskipun dia sudah memberikan hatinya padanya, dia sekarang merasa bahwa Linlong sedang mencoba menipunya. Sejauh yang dia tahu, ada beberapa teknik budidaya fusi yang beredar di benua langit caotik yang dapat meningkatkan kekuatan seseorang, namun mustahil bagi mereka untuk meningkatkannya sedemikian rupa. Tidak, kamu akan mengerti setelah aku menjelaskannya padamu, kata Linlong serius. Melihat Linlong sepertinya tidak berbohong, Su Ran Ran hanya bisa mengangguk. Hmm, ini bukan teknik fusi biasa. Pertama-tama, karena kamu memiliki tubuh yang indah, Linlong kemudian mulai menjelaskannya kepada Su Ran Ran dengan serius. Teknik penggabungan ini tidak sederhana. Ini melibatkan banyak pengetahuan tentang tubuh manusia dan kisurgawi. Karena Linlong sangat akrab dengan teknik penggabungan ini, dia menjelaskannya dengan jelas dan logis, membuat Su Ran Ran terus mengangguk. Pada akhirnya, Su Ran Ran sepenuhnya percaya bahwa hal seperti itu ada. Di antara mereka, yang paling penting adalah tubuh indah Su Ran Ran. Berbagai aspek tubuh indah yang disebutkan Linlong tidak berbeda dengan penampilan Su Ran Ran sendiri. Dalam keadaan seperti itu, Su Ran Ran secara alami mempercayai kata-kata Linlong. Pada akhirnya, Linlong berkata dengan serius, Baiklah, Ran Ran, itu saja. Adapun dengan siapa kamu ingin berkultivasi, kamu dapat memilih sendiri. Saya tidak akan memaksamu. Linlong secara alami merasakan pikiran Su Ran Ran, itulah sebabnya dia mengatakan ini. Kalau tidak, dia tidak akan dengan mudah memberikan pilihan kepada Su Ran Ran. 89. Linlong, saya setuju untuk menjadi mitra kultivasi bersama Anda. Su Ran Ran mengangkat kepalanya dan berkata pada Linlong dengan serius. Pada saat ini, Linlong tidak bisa melihat apapun selain tekat di matanya. Su Ran Ran diam-diam telah mengikrarkan cintanya pada Linlong. Selain itu, dia tahu bahwa Linlong mengambil risiko yang sangat besar demi dirinya, jadi dia secara alami membuat keputusan ini. Meskipun Su Ran Ran sedikit pendiam, dia tidak ragu-ragu setelah mengambil keputusan. Dalam sekejap, ruangan batu itu dipenuhi cahaya musim semi. Apa yang disebut teknik budidaya bersama sebenarnya berfokus pada memanen yin untuk memberi makan yang, atau memanen yang untuk memberi makan yin. Hal ini memungkinkan cacat fisik kedua belah pihak ditingkatkan, dan peningkatan fisik akan lebih cocok untuk budidaya. Waktu berlalu dengan lambat, setelah jangka waktu yang tidak diketahui, Linlong dan Su Ran Ran akhirnya pulih dari kondisi kultivasi bersama mereka. Melihat dia dan Linlong benar-benar telanjang, Su Ran Ran tidak bisa menahan diri untuk tidak tersipu beberapa kali lagi. Baiklah Ran Ran, periksa apakah ada perubahan pada tubuhmu. Linlong bertanya sambil tersenyum. Selama budidaya bersama, Linlong bisa merasakan perubahan menakjubkan yang terjadi di tubuhnya. Perubahan ini membuat meridiannya menjadi lebih tangguh. Dapat dikatakan bahwa setelah budidaya bersama ini, kecepatan budidayanya di masa depan akan beberapa kali lebih cepat. Setelah diperiksa dengan cermat, wajah Su Ran Ran berseri-seri. Linlong, aku merasakan ki mendalam di tubuhku bersirkulasi jauh lebih cepat dari sebelumnya. Tidak hanya itu, meridianku juga lebih tebal dan lebih tangguh. Benar, kecepatan kultivasimu akan jauh lebih cepat di masa depan. Linlong mengangguk, lalu melanjutkan, inilah manfaat dari teknik budidaya bersama ini. Ini adalah sesuatu yang secara alami dipahami secara mendalam oleh Linlong. Lagi pula, di kehidupan sebelumnya, ada banyak makhluk kuat yang bertarung satu sama lain demi tubuh roh. Dalam kehidupan ini, dia bisa dikatakan telah memanfaatkan kelahirannya kembali. Jika bukan karena ini, akan sulit baginya untuk menemukan tubuh Linlong yang lengkap, apalagi ada yang bertengkar dengannya karena hal itu. Dalam kehidupan sebelumnya, meskipun dia adalah seorang ahli seperti Kaisar Wu, dia tidak mendapatkan tubuh Linlong. Yang disebut tubuh Linlong lengkap mengacu pada tubuh Linlong seorang perawan. Jika itu bukan tubuh Linlong yang lengkap, percuma saja mendapatkannya. Linlong, tapi kenapa aku belum menerobos? Su Ranran sepertinya memikirkan sesuatu. Jangan khawatir, jika kamu berkultivasi beberapa hari lagi dan kita berkultivasi bersama beberapa kali lagi, kamu akan mampu menembus belenggu puncak prajurit bela diri tingkat 9. Kata Linlong. Satu putaran kultivasi bersama tidak dapat memaksimalkan perubahan pada tubuh. Hanya setelah beberapa putaran penanaman bersama barulah perubahannya terjadi secara menyeluruh. Pada saat itu, dia akan mampu menembus ke puncak alam prajurit bela diri tingkat 9. Benar-benar, Su Ranran mengangguk, lalu berkata, tapi, bagaimana jika Hanfang dan yang lainnya merampas harta itu? Jangan khawatir, kehendak pemilik reruntuhan sebelumnya bukanlah lelucon. Jika mereka tidak mengumpulkan empat orang, mereka tidak akan mampu menembus dinding formasi rahasia, kata Linlong. Itu bagus. Su Ranran segera santai. Keduanya terus berkultivasi di ruang batu. Karena mereka telah bersiap untuk ekspedisi ini, mereka tidak perlu khawatir akan kelaparan selama beberapa hari ke depan. Tanpa disadari, enam hari telah berlalu. Dalam enam hari ini, Su Ranran masih sedikit pemalu. Seiring waktu berlalu dan dia menjadi akrab dengan Linlong, rasa malu ini menghilang secara alami. Dalam enam hari, Su Ranran benar-benar menerobos belenggu puncak alam prajurit bela diri tingkat 9 dan mencapai tahap awal alam master bela diri tingkat 1. Su Ranran tentu saja sangat senang mendapat terobosan seperti itu. Awalnya, dia bersiap untuk menerobos belenggu ini untuk waktu yang lama. Siapa sangka dia akan mendapatkan kesempatan seperti itu bersama Linlong dan menerobos keranah master bela diri dengan begitu mudah. Adapun Linlong, dia juga mendapat terobosan besar. Dia awalnya berada di tahap tengah alam master bela diri tingkat 1, tetapi sekarang, dia langsung menerobos ke tahap awal alam master bela diri tingkat 2. Menerobos keranah marsial master jauh lebih sulit daripada menerobos keranah marsial warrior. Oleh karena itu, terobosan dalam waktu sesingkat itu tentu saja membuat Linlong bahagia. Sudah waktunya untuk membuat orang-orang membayar harganya. Jejak rasa dingin melintas di wajah Linlong. Segera, setelah mengaktifkan formasi rahasia, Linlong muncul di ruang batu dari sebelumnya. Sayangnya pemahaman Linlong masih sangat sedikit. Dia hanya bisa mengaktifkan 1 atau 2 fungsi sederhana dari formasi rahasia. Jika tidak, tidak perlu banyak usaha untuk langsung berteleportasi ke harta karun itu. Melihat Linlong dan Su Ran Ran muncul di ruangan batu lagi, Luo Xiong dan Hanfang berdiri dengan penuh semangat. Alasan kenapa mereka begitu bersemangat adalah karena mereka sudah menunggu terlalu lama. Waktu yang begitu lama membuat mereka berpikir bahwa tulang-tulang mereka mungkin akan terkubur di sini di masa depan. Oleh karena itu, melihat Linlong dan Su Ran Ran muncul saat ini, mereka yang merasa dapat diselamatkan secara alami sangat bersemangat. Setelah kegembiraan, mereka dengan cepat mendapatkan kembali ketenangan mereka. Bagaimanapun, Linlong tidak dianggap sebagai teman mereka, terutama Hanfang. Kata-kata Linlong sebelum dia pergi masih segar di telinga mereka. Hanfang, ini waktunya menyelesaikan masalah karena melukai Su Ran Ran sebelumnya. Linlong dengan dingin tersenyum sambil berjalan menuju Hanfang di depannya. Sebelumnya, Hanfang, Luo Xiong, dan Yuan Ming tidak duduk bersama. Oleh karena itu, Linlong hanya bisa dianggap berjalan menuju Hanfang sendirian. Hahaha, Linlong, kamu terlalu naif. Dengan kekuatanmu, kamu ingin berurusan denganku. Hanfang tidak bisa menahan tawa. Bahkan dengan Su Ran Ran, kamu masih bukan tandinganku. Begitukah? Kalau begitu aku akan membiarkanmu merasakan kekuatanku. Begitu dia selesai berbicara, Linlong sudah menyerang. Naga pengamuk menimbulkan kekacauan. Dengan raungan yang begitu keras, Tinju Linlong telah menghantam Hanfang. Pada saat ini, kekuatan itu menari dengan liar di ruangan batu yang sempit, seolah-olah seekor naga sungguhan sedang bergerak di dalam. Bagaimana bisa begitu kuat? Ekspresi Hanfang berubah drastis saat dia merasakan kekuatan Tinju Linlong. Dia segera menggunakan teknik bela diri pertahanannya. Saat dia menggunakan teknik bela diri pertahanannya, kekuatan Linlong telah menghantamnya. Bang! Dengan suara yang keras, Hanfang langsung menghantam dinding formasi rahasia di belakangnya seperti karung pasir, menyebabkan dinding formasi rahasia bergetar terus-menerus. Setelah itu, Linlong tidak melanjutkan serangan lainnya. Sebaliknya, dia dengan dingin menatap Hanfang, yang terjatuh ke tanah, dan berjuang untuk berdiri. Saat ini, bekas darah merembes dari sudut mulut Hanfang. Wajahnya seperti selembar kertas. Jelas sekali, serangan sebelumnya telah melukainya cukup parah. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana kekuatanmu bisa begitu kuat? Kata Hanfang dengan wajah penuh ketidakpuasan. Kita harus tahu bahwa kekuatan yang ditunjukkan Linlong pasti berada di atas lapisan kedua alam master bela diri. Dia benar-benar tidak mengerti bagaimana kekuatan Linlong tiba-tiba meningkat begitu banyak dalam waktu sesingkat itu. 90. Tidak mungkin. Ini adalah harga yang harus kamu bayar atas kesalahanmu. Saat dia berbicara, energi Linlong melonjak lagi. Pada saat ini, Hanfang tiba-tiba berteriak kepada Yuan Ming, Tuan Muda Sekte, selamatkan saya. Dia sudah merasakan kekuatan Linlong dan terluka. Mengetahui bahwa dia bukan tandingan Linlong, dia hanya bisa meminta bantuan Yuan Ming. Namun, dia tidak menyangka Yuan Ming bahkan tidak akan melihatnya. Tuan Muda Sekte, kamu tidak bisa. Kamu tidak bisa meninggalkanku seperti ini. Hanfang berteriak lagi. Namun, Yuan Ming masih bergeming. Tak berdaya, Hanfang hanya bisa mengubah targetnya. Dia berteriak pada Luo Xiong, pemimpin klan Luo, orang ini adalah adalah orang yang membunuh putramu. Bagaimana kamu bisa mentolerir dia begitu biadab? Kata-kata Hanfang jelas menyentuh hati Luo Xiong. Namun, setelah sudut mulutnya bergerak-gerak, dia tetap memilih diam. Bagus sekali. Kalian semua takut mati. Kalian semua takut disakiti oleh Linlong dan kehilangan kesempatan mendapatkan harta karun itu. Hahaha, sungguh tidak terduga. Saat ini, Hanfang tertawa gila-gilaan. Namun, saat Linlong hendak melancarkan serangan berikutnya, Hanfang yang tampaknya tidak berdaya tiba-tiba bergerak dengan kecepatan yang sangat cepat. Dia sama sekali tidak terlihat seperti orang yang terluka. Target Hanfang bukanlah Linlong, Yuan Ming, atau Luo Xiong. Sebaliknya, Su Ran Ran lah yang berdiri di belakang Linlong. Saat dia menyerang Su Ran Ran, dia tertawa keras, karena kalian semua seperti ini, aku hanya bisa membunuh Su Ran Ran dan membuat kalian tidak akan pernah bisa keluar dari susunan rahasia ini. Karena gerakan Hanfang yang tiba-tiba dan cepat, bahkan Linlong yang paling dekat dengannya tidak dapat menghentikannya. Tentu saja, Ki mendalam Linlong juga bisa mengenai Hanfang, tapi tetap tidak bisa menghentikan Hanfang menyerang Su Ran Ran. Jelas sekali bahwa tujuan Hanfang adalah untuk melukai kedua belah pihak. Melihat situasi ini, ekspresi Luo Xiong berubah. Jika memang demikian, bukan saja mereka tidak bisa mendapatkan harta karun itu, mereka bahkan mungkin terjebak di dalam reruntuhan. Namun, yang tidak mereka duga adalah serangan Hanfang hanya mendorong Su Ran Ran mundur beberapa langkah. Dia tidak melakukan apapun padanya sama sekali. Di sisi lain, Hanfang terluka akibat serangan biasa Su Ran Ran. Selain pukulan Linlong, tubuh Hanfang langsung dihantam hingga berdarah. Bang! Hanfang, yang terbentur dinding, hampir hancur menjadi daging cincang. Dia bahkan tidak punya waktu untuk mendengus. Kekuatan alam master bela diri, kekuatan alam master bela diri. Luo Xiong berseru. Secara alami, dia tahu bahwa alasan mengapa Su Ran Ran tidak terluka adalah karena kekuatannya telah mencapai alam master bela diri. Kalau tidak, mustahil baginya untuk selamat dari serangan terakhir dari pembangkit tenaga listrik realem master bela diri. Luo Xiong bukan satu-satunya yang terkejut. Yuan Ming juga kaget. Ran Ran, bagaimana kamu melakukannya? Luo Xiong tidak bisa menahan rasa penasarannya dan bertanya. Pada saat yang sama, dia melihat ke arah Linlong berulang kali karena peningkatan kekuatan Linlong juga merupakan sesuatu yang sangat mengejutkan. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana mereka berdua bisa melakukan ini. Paman Luo, ini, Su Ran Ran ragu-ragu. Su Ran Ran tidak memiliki konflik apapun dengan Luo Xiong, dan dia biasanya memanggil Luo Xiong sebagai seorang penatua, jadi dia secara tidak sadar masih memperlakukan Luo Xiong sebagai seorang penatua. Linlong tersenyum tipis. Apakah kamu ingin tahu? Jika kamu bisa mengalahkanku nanti, mungkin aku akan memberitahumu. Huff! Luo Xiong dengan cepat menyingkirkan rasa penasarannya dan menatap Linlong dengan dingin. Lima orang yang semula dikurangi menjadi empat begitu saja. Alasan Linlong memilih Hanfang bukan hanya karena dia telah menyerang Su Ran Ran, tetapi juga karena di antara Yuan Ming, Luo Xiong, dan yang lainnya, Hanfang adalah yang terlemah. Tentu saja, mudah baginya untuk menghadapinya. Mereka mampu menghadapi Hanfang dengan mudah karena Luo Xiong dan yang lainnya tidak berani bertindak gegabuh sebelum mereka mendapatkan harta karun itu. Jika tidak, jika mereka terluka dalam pertarungan dengan Linlong, mereka akan dirugikan dalam pertarungan memperebutkan harta karun. Tentu saja, alasan terpentingnya adalah karena kekuatan Linlong meningkat. Jika tidak, mereka tidak hanya tidak akan bisa membunuh Hanfang dengan mudah, mereka juga akan dirugikan dalam perebutan harta karun itu. Pada saat inilah juga suara arah spirit yang jelas dan halus terdengar lagi, ada empat item di dalamnya. Setelah kalian berempat masuk, masing-masing dari kalian akan memilih satu dan kemudian dibagi menjadi dua kelompok untuk bertarung. Menang akan dapat memasuki babak berikutnya. Arti dari arah spirit sangat jelas. Itu berarti ada harta yang lebih berharga. Meski begitu, Luo Xiong dan yang lainnya melihat keempat benda itu dengan mata menyala-nyala. Salah satu dari empat item itu adalah pedang panjang. Meskipun pedang panjang itu berkarat, pedang itu ditutupi benang rune. Namun, distribusi benang ini sangat berbeda dengan distribusi pedang fleksibel Yuanming. Jelas sekali bahwa ini adalah senjata rune. Tentu saja, tulisan pedang rune di sampingnya juga menunjukkan identitasnya. Senjata semacam ini juga sangat mahal, karena mungkin tidak banyak orang di seluruh kota angin hitam yang memiliki senjata seperti itu. Senjata rune dan artefak penyegel rune masing-masing memiliki kekuatannya sendiri. Ini karena artefak penyegel rune tidak menyegel kekuatannya sendiri. Dalam pertempuran, energi semacam ini dapat digunakan kapan saja. Ada pun senjata rune, seseorang dapat sepenuhnya menggunakan kekuatannya sendiri untuk mengendalikannya. Namun, dari segi kekuatan, artefak penyegel rune jelas jauh lebih kuat pada level yang sama, karena sebagian besar menyegel energi para ahli. Di samping pedang panjang itu ada sebuah buku yang menguning. Buklet ini seharusnya sudah mengalami waktu bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Alasan mengapa itu tidak membusuk kemungkinan besar karena runik arai yang menyelimutinya. Di samping buklet itu ada tiga kata, Bistaming Art. Seni menjinakkan binatang jelas digunakan untuk mengendalikan binatang buas. Jika seseorang bisa mengendalikan binatang buas yang kuat, itu pasti akan memainkan peran penting dalam melawan musuh. Oleh karena itu, itu juga merupakan senjata yang langka. Dalam kehidupan sebelumnya, Linlong telah bertemu banyak ahli yang menggunakan Bistaming Art. Beberapa orang bahkan mengandalkan seni penjinak binatang untuk menyerang hingga ke alam Kaisar Wu. Selain Bistaming Art juga ada buklet yang menguning. Hanya ada satu kata yang tertulis di sisi buklet itu, kutukan. Jelas sekali, ini adalah sejenis teknik kutukan. Namun, teknik kutukan semacam ini umumnya cocok untuk orang-orang dengan kesadaran ilahi yang kuat. Teknik kutukan juga sangat jarang. Bagaimanapun, ada begitu banyak orang di kota angin hitam. Linlong dapat menjamin bahwa tidak ada seorang pun yang memiliki teknik kutukan di tangannya. Bahkan Linlong belum benar-benar menguasai teknik kutukan. Ada juga kelemahan besar dalam teknik kutukan. Artinya, setelah menggunakannya, karena konsumsi akal ilahi yang sangat besar, tidak ada kekuatan bertarung sama sekali dalam waktu singkat. Dengan kata lain, teknik kutukan setara dengan pedang bermata dua. Di sebelah teknik kutukan ada manik hitam seukuran setengah telur. Linlong dapat menjamin bahwa dia belum pernah melihat manik ini sebelumnya. Selain itu, yang paling penting adalah tidak ada teks pengantar di sebelah manik hitam. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!